Pada skrim Polri mengungkap ribuan lembar uang asing palsu siap edar, senilai 16 triliun rupiah. Polisi juga telah mengamankan empat tersangka yang berperan sebagai pencetak, pengedar, dan pemodal. Kami siang Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap ribuan lembar dari delapan mata uang asing palsu yang siap diedarkan ke masyarakat. Antara lain mata uang Euro, Dollar Amerika, Dollar Singapura, Dollar Hongkong, Dollar Brunei Darussalam, Golden Belanda, Mark German, dan Ringgit Malaysia. Pelaku memalsukan mata uang asing tersebut dalam berbagai pecahan. Polisi telah mengamankan empat tersangka yang berperan sebagai pencetak, pengedar, dan pemodal. Mereka diamankan di lokasi pembuatan uang palsu di Ciampea Bogor, Jawa Barat. Kalau di total ini semuanya, kalau di rupiah kan 16 triliun rupiah. Kalau menurut keterangan tersangka, ini kan pada 2015 ini akan perdagangan bebas. Maka dengan banyaknya orang asing atau perdagangan dengan orang asing di Indonesia, masyarakat Indonesia menganggap bahwa akan banyak orang asing. Polisi juga menyita perangkat komputer, mesin alat cetak, serta bahan pendukung lainnya untuk membuat uang palsu. Para tersangka dijerat pasal 244 dan 245 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Oktabari melaporkan untuk NET.